Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara bersama saya Yan Rahman. Saudara PDI Perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Edi Rahmayadi menjanjikan 100% kemenangan di Pilkub Sumut 2024. Surat rekomendasi pengusungan Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara diberikan langsung oleh Ketua DPP-PDI Perjuangan Kemarudin Wotubun saat apel Siagia Satgas PDIP di lapangan Astaka, Kabupaten Deli, Serdang Sabtu siang. PDI Perjuangan menganggap Edi Rahmayadi sebagai lambang perlawanan kekuasaan. Perjuangan mengenangkan 100% satu visi dan satu misi untuk menegakkan sebuah pendaraan. Bangsa ini bukan milik dia, bangsa ini bukan milik kami. Tidak perlu ada koalisi. Jadi kalau toh ditugaskan tidak ada partai pendukung lain, ya kita sudah bisa bergerak sendiri. Kan begitu? Artinya Pak Edi resmi didukung PDIP? Ya, makanya pasukan harus disiagakan. Kan hanya ada dua saja. Masa kita harus ikuti kutrami di satu tempat? Itu bukan demokrasi. Pak, untuk rekomendasi kita sebagai pendakit Pak Edi sendiri sudah ada? Makanya tadi ditugaskan kepada Pak Edi mempersiapkan partai tambahan kalau masih ada. Partai yang mau berjuang, tapi kalau semua mau gabung di satu tempat tidak apa-apa. Kita ini sebiasa.